Pemirsa warga DRT21 Desa Persiapan Air Merah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Merujambi dikagetkan dengan kedatangan polisi di kampung mereka. Ternyata kedatangan polisi itu untuk melakukan vaksinasi keliling ke rumah warga. Sempat kaget, warga DRT21 Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Merujambi dikagetkan dengan kedatangan polisi di perkampungan mereka. Kedatangan sejumlah rombongan tersebut menjadi tanda tanya warga. Bahkan ada sebagian warga yang tinggal di daerah pelosok perbatasan antara Kabupaten Merujambi dengan Kabupaten Mubah, Sumatera Selatan itu yang merasa takut. Namun setelah polisi mengunjungi salah satu rumah warga, barulah masyarakat sekitar lega. Warga Persiukur ternyata selain mengantarkan sembako, polisi dan petugas kesehatan puskesmas dari Kecamatan Sungai Gelam ini juga melakukan upaya door-to-door vaksinasi COVID-19. Upaya door-to-door kerubah warga yang belum tervaksin dosis pertama ini dilakukan dalam rangka mengejar target herd immunity. Pak datang bapak, apalagi bapak bantu kami kan, oh kami ini lepatan lah 3 tahun sini. Bapaknya lah itu harian sawin ini kerja, iya tapi tidak bisa. Jadi sadar secara tinggi ya. Selain door-to-door kerubah masyarakat, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kejamatan Sungai Gelam juga menggelar vaksinasi COVID-19. Digerai vaksinasi yang disediakan di desa persiapan air merah. Di desa ini petugas menarketkan 500 orang mendapatkan vaksin COVID-19 jenis Sinovac secara gratis. Kita menghasilkan pengecekan ke rumah-rumah kenapa masyarakat ada yang tidak mau dipaksin. Ternyata setelah kita cek, ternyata masyarakat itu ada yang sakit dan tensinya tinggi. Jadi kita cuma bisa memberi bantuan dan kita doakan semoga yang bersangkutan pas sembuh dan bisa dipaksin. Terima kasih telah menonton!